assalamualaikum kembali lagi di dapur ayama kali ini aku mau bikin kolak ceria sangat pas di bulan ramadhan ini bikin kolak ceria ini tadi aku pakai santan tiga butir kelapa ya kelapanya gede-gede banget belinya di pasar yang sudah diperas sekarang ini kan sistemnya ada yang cepat tuh jadi kita itu enggak apa ya enggak capek untuk meras sendiri jadi langsung diperas di sana terus ini ada pisang pisang kepok yang udah dipotong kayak gini terus ini tadi udah aku masukin gula merah ada setengah terus pakai gula pasir juga gula merahnya bunda jangan lupa ya di apa ya kasih garam dikira-kira aja biar sedap dan gurih jangan lupa dikasih vanili secukupnya aja biar aromanya lebih pekat harum ada daun pandan juga cuman saya enggak ada nangkanya ya carinya susah ini udah masuk telanya singkong udah masuk disini yang sudah dipotong kecil-kecil kayak gini kayak gini ini tadi yang udah direbus dikasih nanti arah kolak ceria sejeria hati kalian ya lanjut kasih ini apa ya bungkuku itu dari kelapa sari kelapa terus kasih uding kecil-kecil bentuknya layak telur biar cantik kasih kolam kaling juga udah selesai jangan lupa dikasih daun pandan biar cantik dan aromanya wangi sangat cocok banget untuk berbuka puasa seperti ini aku jual 10 ribu di bulan ramadhan ini banyak sekali dan cocok juga bentuk takjil selamat mencoba semoga puasa kalian semua lancar ya dan diicaba oleh Allah waalaikum sub indo by broth3rmax